Intro Hai Prims, GWP Menyapa News kembali menyapa kamu. Upacara peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2022 dengan tema Only One Earth atau Satu Bumi untuk Masa Depan pada Kamis 7 Juli 2022 diikuti oleh manajemen, karyawan KPC, dan juga kontraktor. Upacara ini merupakan kegiatan perdana yang dilakukan PT Kaltim Primakol selama 2 tahun pandemi COVID-19. Bertindak selaku pembina upacara Kepala Teknik Tambang, Muhammad Rudi menyampaikan di antaranya, pembacaan amanat KTT KPC terkait pengelolaan ramah lingkungan KPC dan ikrat kepedulian lingkungan yang diikuti semua peserta upacara. Ketua Panitia Indias Prasetyono mengatakan, bahwa kegiatan ini sebagai pembuka Olimpiade Lingkungan 2022. Ada pun kegiatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2022 ini meliputi webinar, lomba poster lingkungan, lomba yel-yel, foto lingkungan, enviro run, enviro race, serta hiking. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Saya Indias Prasetyono dari Panitia Olimpiade Lingkungan Tahun 2022 PT. Kaltin Primakul. Alhamdulillah pada hari ini, Kamis 7 Juli 2022, upacara dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia telah selesai dilaksanakan, yang diikuti oleh manajemen, karyawan, dan juga kontraktor PT. Kaltin Primakul. Upacara ini dilaksanakan berdasarkan surat edaran dari Kementerian ESDM, Perihal Peringatan Hari Lingkungan Hidup Tahun 2022. Upacara ini sangat spesial, karena merupakan upacara perdana offline setelah 2 tahun pandemi COVID-19. Dalam upacara ini dilakukan pembacaan nama anak kepala teknik tambang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup, dan juga dilanjutkan ikral lingkungan yang dibipin oleh Inspektur Upacara diikuti oleh peserta upacara. Upacara ini juga sebagai pembuka dari rangkaian kegiatan Olimpiade Lingkungan Tahun 2022. Di sini terdapat beberapa lomba yang wajib diikuti oleh karyawan dan kontraktor, yaitu salah satunya adalah Enviro Run, Enviro Race, Enviro Dayung, dan lain-lain. Dan kemikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Terima kasih telah menonton!